Skincare Bepong, No Overclaim Itu hanya 0,0 sekian persen Nah kita sebagai customer tentu saja bingung untuk memilih skincare mana yang aman untuk kulit wajah kita Tetapi untungnya saya selalu memakai skincare yang sudah Bepong dan tidak Overclaim Nah kali ini saya akan memakai skincare dari dokter Kamila Jaidi Bagaimana penggunaannya atau bagaimana pemakaiannya Yuk ikutin terus video ini Oke seperti biasa ini wajah sudah dibersihkan dengan menggunakan facial wash Selanjutnya saya akan pakai toner Kalau menurut saya penggunaan toner itu cukup penting Karena untuk apa? Untuk mempersiapkan kulit wajah agar bisa menyerap moisturizer atau serum dengan baik Sekaligus menghilangkan kelebihan minyak dan kotoran yang membandel Atau sisa riasan setelah mencuci wajah Karena dengan menggunakan face wash saja itu tidak cukup Tapi jika dirasa kulit wajah baik-baik saja Tidak pakai toner juga sasa saja kok Oke biarkan setelah ini tonernya menyerap Nah ini setelah tonernya menyerap Saya akan lanjutkan pakai moisturizer Moisturizer yang saya pakai dari dokter Camilla ini berbentuk gel Seperti ini Dan ini tuh langsung menyerap ke kulit wajah Cepat banget menyerapnya Moisturizing dari H&H ini Mengandung niacinamide 2% Tepanthenol dan allantoin Ini membantu meredakan peradangan Meningkatkan tekstur kulit Mengurangi produksi minyak berlebih Dan mencerahkan kulit wajah Dan ini manfaatnya Memperbaiki skin barrier Menghidrasi kulit Membuat gelas skin Kulit tampak lebih cerah Menyamarkan bekas jerawat Dan mengontrol kadar minyak di wajah Moisturizernya sudah langsung menyerap Dan selanjutnya saya akan pakai sunscreen Ini sunscreen lightening pink Dari dokter Camilla Dan warnanya juga memang pink Seperti ini Kita langsung coba Berhubung sunscreen lightening pinknya Sudah sold out Dan sudah tidak ada lagi Di Shopee Jadi saya tampilkan yang Brightening Ultra Protection Glow Sunscreen Ini adalah hybrid sunscreen Yang memiliki tekstur ringan Dapat digunakan untuk aktivitas outdoor Mencegah kulit kusam Dan membantu menjaga kulit wajah Dari radiasi blue light Wah Kelihatannya disini putih banget ya Tapi nanti lama-lama masih tidak menyesuaikan dengan kulit wajah kita Manfaat dan kegunaan sunscreen itu adalah Untuk melindungi kulit dari sinar UV Membantu mencerahkan kulit kusam Menjaga kelembapan kulit Juga membantu melindungi kulit wajah dari sinar blue light Membuat kulit wajah jadi glowing Jika perlu re-apply setiap 3 jam sekali Pastikan pemakaian sunscreen ini merata ke seluruh permukaan kulit wajah Jangan lupa juga leher ya Kenapa sih kita harus pakai sunscreen di rangkaian skincare kita? Karena sunscreen merupakan salah satu perawatan kulit yang penting Dan tidak boleh dilewatkan Ini karena ada banyak manfaat sunscreen bagi kesehatan kulit Selain melindungi kulit dari sinar UV Penggunaan sunscreen juga bisa menghambat penuaan dini Dan mencegah kanker kulit Itu dia Nah ini sunscreennya sudah rata Dan sudah tidak terlalu kelihatan putih banget Tapi memang jadi kayak glowing gini Terserah habis ini mau pakai bedak Atau tidak Kalau saya sih tidak pakai bedak lagi Yaudah begini saja karena tidak kemana-mana ya Oke itu tadi Rangkaian skincare rutin saya di pagi hari Untuk malam harinya Saya juga punya ini dari dokter Kamila J.D Ini adalah Advanced Glow Night Cream Dan juga ada Face Serum with Retinal Untuk cara penggunaannya Nanti saya akan buatkan videonya ya Terima kasih ya Sudah mengikuti video ini sampai dengan selesai Semoga teman-teman tidak bingung lagi Untuk memilih skincare mana yang aman Untuk kulit wajah kita Untuk penggunaan skincare hari ini Saya akan tulis di description box Belinya di mana Dan semoga video ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Sampai berjumpa kembali di video saya berikutnya Bye Bye